Aksi Kejahatan Dalam tujuh aksi menggagalkan perampokan versi on the spot. Kepolisian Mississippi telah menangkap seorang perampok minimarket berusia 22 tahun yang bernama Roy Mitchell. Lucunya, perampokan ini berhasil digagalkan oleh ibu dari sang pelaku perampokan sendiri. Kepolisian wilayah Brandon Mississippi mengukapkan, awalnya perampok asal Kewood ini memasuki sebuah minimarket dan kemudian mengajak petugas kasir dengan menggunakan pistol mainan. Namun, sang perampok tidak menyadari bahwa ibunya datang untuk berbelanja di minimarket yang sama. Lihat putranya melakukan hal tak benar, ia langsung merebut pistol mainan tersebut dan memaksa Roy untuk keluar dari minimarket. Dengan penuh penyesalan, ibu Roy meminta maaf pada kasir dan memintanya untuk tidak menelpon polisi. Namun, salah satu karyawan telah menghubungi 911 dan Roy Mitchell ditangkap dengan tuduhan perampokan bersenjata. Dinesh Jorania Dinesh Jorania, seorang pemilik toko di Rushdale, Northampton, Sire, berhasil menggagalkan aksi perampokan di tokonya dengan menggunakan tongkat pel. Aksi yang derekam dalam kamera pengintai ini diawali ketika seorang perampok bertopeng memasuki tokonya sambil membawa senjata tajam. Pria berusia 52 tahun yang saat itu sedang mengepel lantai, sangat terkejut dan langsung menyerang perampok bersenjata tajam itu dengan menggunakan tongkat pel yang ada di tangannya. Pria bertopeng itu tampak mencoba untuk tertap masuk ke dalam toko, dibantu oleh kawan-kawannya namun Dinesh terus menghalangnya dengan alat pel. Hingga akhirnya pria-pria bertopeng tersebut melarikan diri setelah menghancurkan kaca mobil milik Dinesh. Aksi menggagalkan perampokan selanjutnya berhasil dilakukan oleh seorang pria berusia 59 tahun bernama Doug Leser. Saat itu seorang perampok bernama Thomas Bates tengah berusaha untuk melarikan diri. Setelah berhasil merampok sebuah bank lokal di daerah Florizan, Hisori. Namun saat melarikan diri, ia dihadang oleh seorang pria bernama Doug yang merupakan seorang lansia. Doug leser melumpuhkan sang perampok yang menudukinya hingga ia tak berputih. Bahkan pria lanjut usia ini tak melepaskan cengkamannya, hingga polisi datang untuk menangkap berampok usia 37 tahun. Seorang laki-laki asal Chinan Selatan berhasil menggagalkan sebuah aksi perampokan di pinggir jalan. Kejadian ini terekam dalam kamera pengintai dan sempat mengebohkan masyarakat. Laki bersepeda yang tak diketahui identitasnya ini terlihat tiba-tiba mengertikan laju sepedanya. Dari arah berlawanan muncul dua orang bersepeda motor yang sesaat sebelumnya terlihat merampok taso orang pejalan kaki. Tanpa ragu-ragu, pria ini langsung menghantam perampok tersebut dengan sepedanya. Para perampok langsung terjatuh. Mereka berusaha berdiri dan mengejar pria pemberani tersebut. Namun karena petugas keamanan serta orang kemudian berdatangan, perampok ini tak dapat mengelak. Mereka berhasil diamankan dan tas yang mereka rampok pun dikembalikan pada sang pemilih. Dua orang remaja berusaha 19 tahun memasuki sebuah kafe internet di daerah Longwood, Florida, Amerika Serikat. Dua pemuda yang berniat untuk merampok ini segera mengancam para pengunjung dengan senjata api dan juga retongkat pemukul baseball. Tetapi dua orang pemuda ini tak menyadari bahwa salah satu pengunjung kafe tersebut bersenjata. Seorang kakek berusia 71 tahun yang bernama Samuel Williams segera beranjak dari depan komputer dan melawan dengan menembakkan senjata api yang ia bawa. Dua perampok tersebut langsung lari ketakutan. Pelaku kriminal yang teridentifikasi bernama Davis Dawkins dan DeWine Henderson ini akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak berubunan. Kemudian polisi memberikan pernyataan bahwa sang kakek memang memiliki lisensi kepemilikan senjata api secara legal. Seorang gadis berusia 10 tahun yang sedang sendirian di dalam rumah berhasil menggagalkan perampokan yang terjadi di rumahnya dengan menelopo 911. Saat itu Paitin Mok sedang berada di rumah seorang diri karena ibunya sedang pergi berbelanja. Kondisi rumahnya yang sepi ternyata mengundang tiga orang kawan yang perampok. Mereka lalu berusaha menerobos masuk lewat jendela lantai bawah. Paitin yang ketakutan kemudian teringat pesan ibunya untuk menghubungi 911 jika melihat orang asing di rumahnya. Ia pun segera bersembunyi di dapur dan menelopo 911 untuk melaporkan apa yang terjadi di rumahnya. Pada menit kemudian polisi datang dan berhasil membekuk salah seorang pelaku. Meskipun dua orang pelaku berhasil kabur, namun polisi optimit akan menemukan mereka dengan terus melakukan penyelidikan. Seorang nenek asal Inggris mendapat sebutan sebagai Super Granny atau Nenek Super setelah ia menyerang sekelompok rampok dengan menggunakan tasnya. Saat itu, Anne Thompson sedang berbelanja seorang diri di daerah Northampton. Tanpa sengaja, nenek berusia 71 tahun ini melihat aksi perampokan yang sedang terjadi di sebuah toko terbiasa. Ia menyaksikan tiga orang pelaku yang menunggu di atas motor, sedangkan tiga orang lainnya berusaha membecahkan kaca toko dengan malu. Tanpa pikir panjang, nenek pemberani ini langsung berlari mendekat dan menyerang perampok tersebut dengan menggunakan tas yang dibawanya. Berkasang nenek pada perampok tersebut langsung melarikan diri. Berkasang nenek, satu di antara perampok tersebut terjatuh dan berhasil diamankan oleh beberapa orang yang melintas. Anne Thompson kemudian mendapatkan penghargaan dari Ratu Inggris atas keberaniannya ini. Dan itulah tujuh aksi menggagalkan perampokan versi On The Spot.